Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebul Sindi menyebutkan pihaknya sudah mengirim surat kepada seluruh sekolah mulai dari PAUD, SD, dan SMP untuk persiapan menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Yang diharus menerapkan protokol kesehatan jika nanti kegiatan belajar mengajar kembali aktif seperti menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, mengatur jarak tempat duduk siswa, kemudian menggunakan masker. Pihak sekolah juga diimbau membersihkan lingkungan sekolah. Sindi juga mengimbau para siswa untuk membawa bekal dari rumah masing-masing. Ini penting dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19, Intizam TPR Ijambi melaporkan.